Rahasia gelang pusaka jilid 6. Tiba-tiba ia matanya kabur, tenaganya bagaikan buyar. Baru sekarang ia menginsyafilihainya si tuan puteri dari Toan Hun Kok. Penaganya yang 12 bagian itu seperti juga capung yang mementur tiang. Karena ia masih sadar, ia lantas mengumpul pula tenaganya untuk bersiap membela diri. Pek Giyok Kong Cu merasakan bahwa ia menang tenaga, ia jadi mendapat hati. Tanpa ayah lagi, ia maju pula. Mulanya ia mengancam dengan pukulan geng Bun Tiat. Selalu ia merubah itu menjadi Cip C. E. Ciu yaitu pukulan bintang tujuh, ia menyerang kepada lengan musuh, mulanya menabas, lalu menotok. Bu Eng Jin menarik pulang lengannya. Lantas bersilat dengan ilmu silat in Heng Su Hong, mega melayang ke delapan penjuru. Melihat demikian, si Nona terkejut. Ia pulantas membatalkan niat serangannya itu. Sampai di situ maka Su Bia Jin. Keempat Nona cantik, Nona-Nona pelayan itu, segera maju menyerang. Eng Soat Sebal terhadap lawan, ia menyerang dengan sengit, hingga ia melupakan garisnya sendiri. Bu Eng Jin melihat ia mau diketpung, ia mendahului mencelat, buat lolos dari kurungan. Justeru itu, tibalah serangannya Nona-O. Ujung pedang meluncur ke topengnya. Hektometer ia berseru tawar sambil menangis. Kedua pedang beradu keras. Eng Soat mental dengan segera, sampai empat tindak, hampir ia tak dapat pertahankan dirinya. Bu Eng Jin mendapat hati, dia merangsak, pedangnya turun dari atas. Awas demikian satu bentakan dari belakang. Batal Bu Eng Jin menyerang Eng Soat. Ia memutar tubuh dan menangis. Ia terlambat sedikit. Ujung bajunya tersontak robek bunci yang pit. Eng Peng. E.A.N. Gunakan senjata panjang, Giyok Kong Chu memberi perintah sambil ia sendari lantas mengambil kedudukan di tengah. Kedua My Jin itu menyimpan pedangnya, untuk menukar itu dengan masing-masing sehelai ikat pinggang atau sabuk sulaman tujuh warna. Ketika menggoyangnya dengan dikageti, sabuk itu lantas meluncur lurus kaku mirip Toya. Mereka lantas menyerang. Bu Eng Jin tertawa nyaring dan seram. Ia memutar diri, menangis dan menyerang dengan pedang emasnya. Ia membuat tubuhnya seperti dikurung sinar kuning emas. Dengan itu ia mendesak mundur kepada musuh-musuhnya itu. Pek Giyok Kong Chu kagum. Tidak ia sangka lawan demikian gagah. Tak mudah mengundurkan Subie Shin, yang kepandainya sudah setaraf dengan jago-jago kangong kelas 1. Ia pun tidak tahu, barusan keempat pelayannya maju dengan tak memandang matuk kepada musuhnya. Sesudah mengawasi sekian lama, Pek Giyok Kong Chu berkata dalam hatinya, Bu Eng Jin Kesehor bukan nama belaka. Kalau sekarang dia dikasih lolos, pasti aku tidak dapat menaruh kaki lebih lama pula di lembah Toan Hunko ini. Maka ia berpaling kepada para budaknya, ia memberi isyarat dengan sinar matanya. Dengan lantas seorang budak datang dengan sebuah ceng tua. Sinona menyambut alat tetabuannya yang langka itu, terus duduk bersila, untuk selanjutnya jari-jari tangannya mulai mementil-mentil memperdengarkan lagu yang aneh, yang sangat asing untuk kebanyakan orang. Bu Eng Jin lihai, akan tetapi ia masih terhalang oleh usianya yang muda. Artiaya itu ialah ia masih kurang latihan mendalam tentang leikeng tenaga dalam. Demikian ketika ia mendengar suara ceng, lantas hatinya berdebaran dan goncang celakanya yaitu pikirannya pun menjadi kacau, untuk menolong dirinya, tidak ada jalan lain, ia cuma menggunakan kegesitannya, yaitu Bu Eng Chiat Kie atau ilmu tanpa bayangan, ia berkelit dan melejit ke segala arah, menghindarkan diri dari berbagai serangan keempat lawannya. Aneh, kenapa mereka tidak tengangguh sahabat seperti aku kemudian Bu Eng Jin berpikir. Ia tengangguh suara tetabuan itu, si nona-nona tidak. Dalam kacaunya pikiran, ia masih menyadari itu. Karena ini ia ingat saja bahwa ia terancam bahaya dan jalan paling selamat ialah segera mengangkat kaki dari Pek Giok Tong Hu. Pengah Bu Eng Jin berpikir itu dari sampingnya, ia mendengar suara ini, sedot dan keluarkan napasmu. Boleh dibilang hampir berbareng dengan suara itu maka Iekun yang telah terkurung satu hari dan satu malam, berlompat keluar dari dalam tinhtou. Bukan saja Bu Eng Jin yang heran tetapi juga Pek Giok Tong Chu. Cuan puteri ini mengandal betul pada barisan rahasianya itu. Menyusul lolosnya Iu, terdengar pula suara sedot dan keluarkan napas kali ini kata-kata itu terlihat dari mulut Iekun. Bu Eng Jin cerdas sekali. Tiba-tiba ia insyaf. Maka ia pulantas menyedot dan mengeluarkan napasnya. Di dalam sekejap, lenyap suara tetabuhan itu dan ia merasa bebas seluruhnya. Menyaksikan kejadian itu Pek Giok Tong Chu lantas mementak musuh. Tahulah ia bahwa musuh telah berhasil memecahkan rahasia alat tetabuhannya itu. Ia melepskan. Alatnya terus ia menyerang kepada Bu Eng Jin. Hebat serangannya ini. Belum lagi Bu Eng Jin tahu apa-apa, topengnya telah kena tergores pedang pendek si nona hingga topengnya itu pecah dan terlihatlah kulit mukanya putih halus serta hidungnya yang bangir. Saking kaget, Bu Eng Jin lompat jauh delapan tombak. Pek Giok Tong Chu tidak mau mengerti untuk terus menyerang. Hanya sekarang ia bukan menggunai pedangnya tetapi sepasang tangannya untuk menjambak musuh guna dibekuk. Ia menggunai cengkramannya Eng Jiao Chiu atau Kuku Garuda. Kembali Bu Eng Jin berkelit, hanya ia masih kalah sebat, maka mukanya kena tersambar, pipi kirinya seperti tergaplok, hingga matanya kabur dan kepalanya pusing. Berbareng dengan itu, rambutnya pun terlepas dan jadi terurai. Orang perempuan berseru orang-orang yang hadir di medan pertempuran itu semuanya heran. Iekun heran. Yang ia lihat dahulu hari ialah seorang pemuda tampan, tak taunya sekarang seorang pemudi cantik. Pek Giok Kou Chu heran hingga ia melengak. Justeru semua orang terheran-heran dan menjubek. Bu Eng Jin menggunai saatnya untuk lompat lari dan menghilang di tempat yang gelap. Iekun sadar, dengan melompat Cici Eekun, ia lari pergi. Tadinya ia ingin berbicara dengan Bu Eng Jin, untuk melenyapkan hal-hal yang tidak jelas baginya, tetapi sekarang mengetahui di alas seorang wanita, yang dia anggap licik, ia jadi juri untuk menemukannya. Maka itu, selewatnya dua li lebih, ia memutar haluan, mengambil. Jalan caga untuk menuju ke tempat gurunya karena seruannya ini. Suhu ia memanggil selekasnya ia tiba di lembah hian penggei di mana salju penuh di empat penjuru dan suara salju yang gempa terdengar berisik sekali. Detik lain ia menjadi haran. Ia melihat mulut jalanan ke tempat gurunya tertutup dua belas batang tiang kayu. Lantas hatinya menerka-nerka, apakah telah terjadi sesuatu? Sementara itu, pemuda ini kabur bukan tidak ada yang mengejar. Setelah ketinggalan sekian lama, selagi ia berdiri di mulut jalanan itu dan berseru, ia telah dapat dicandak si pengejari ala Ho Weng Soat bersama Engang dan Engpeng, yang terus mengambil sikap mengung padanya. Bagaimana, eh Tegu Rengang, apakah kau hendak memohon bantuan gurumu? Mukanya ieku merah. Ia jengah disindir sindona. Tapi ia tidak menjawab, ia hanya menghajar dua belas batang tiang balok itu. Di luar dugaannya, semua tiang itu tak bergeming, sebaliknya, ia sendiri tertolak mundur keras sekali hampir ia roboh terguling. Ah, serunya heran. Ia tahu ia telah menggunai tenaga besar menyerang tiang-tiang penghadang itu. Engpeng menyaksikan itu, ia turut merasa heran. Iekun lantas mengawasi semua tiang itu. Herannya, semua tiang tidak ditancapkan dalam. Tapi ia tidak dapat berdiam lama. Maka ia berkata kepada ketiga nona itu, Aku khawatir telah terjadi suatu atas diri guruku, Karena itu, jikalau kamu hendak bertempur pula, harap kamu tunggu sebentar. Sekarang perlu aku mencari tahu dulu tentang guruku. Iekun tidak malu untuk memohon demikian. Ia tidak tahu kalau orang kalah dan lari pulang kepada gurunya, Buat minta bantuan, itulah sesuatu yang hina, yang memalukan. Ia merasa bahwa ia belum dikalahkan, Ia cuma menyingkir saja. Eng Soat mengawasi dengan sinar matu menyinta, Lantas ia menoleh kepada kedua kawannya, Untuk memberi isyarat, Atas nama bertiga mereka lompat mundur, Tiga tombak. Mereka terus diberi diam, Memasang mata. Setelah tahu tidak ada ancaman bahaya langsung di belakangnya, Iekun memperhatikan pula kedua belas balok. Ia tidak menyerang lagi seperti tadi, Hanya lebih dahulu ia marabah untuk menolak secara perlahan. Atau ia kena dibikin menjadi heran luar biasa, Walaupun ia menolak mencoba, Ia toh tertolak mundur satu tindak. Aneh katanya. Benda apakah itu? Dalam penasaran, Ia menyerang pula, Kali ini dengan ilmu silat Sia Seng Liu Kehiong. Untuk itu ia mencelat dulu dan memutar tubuhnya selagi turun, Ia menjejak dengan kedua kakinya. Kembali terjadi hal yang aneh itu. Balok tak bergeming, Ia sendiri yang tertotok mundur dua tombak, Ketika ia mencoba pula, Makin keras ia menyerang, Makin jauh ia mentalnya. Hal itu mengherankan juga Eng Soat semua. Dengan sendirinya mereka menjadi ketarik hati. Lantas mereka maju mendekati, Untuk mendekati perhatian. Mungkinkah suhu dikurung di dalam sini? Iekun tanya, Dalam hati pikirannya bekerja keras. Tadinya tidak ada kurungan semacam ini. Siapakah yang memasangnya? Dan apakah maksudannya ini? Karena berpikir, Tiba-tiba Iekun ingat kepada pedang bambu yang ia dapatkan di dalam lembah yang tidak dikenal ini. Pedang itu menggenggam sinar lunak dan keras menjadi satu, Sampai pun batu karang dapat dipapas dengan itu. Kenapa aku tidak mau coba kepada balok ini pikirnya? Lalu ia terus bekerja. Dari buntalan kuning di punggungnya ia keluarkan pedang bambunya yang tersalut emas itu. Begitu ia bersiap, akan mengumpul tenaganya, Begitu ia menyerang. Seberat terjadilah hal yang aneh kalau dengan hajaran tangan dan kaki yang dasyat dari Iekun pagar balok itu tidak terus akan bahwa mempunyai tenaga menolak yang keras, Kali ini semuanya terbabat dengan pedang bambu, terkurung tak berdaya. Iekun sendiri heran sekali. Ini pula yang pertama kali ia memakai pedangnya itu. Eng Soat beramai terperanjat. Mereka heran akan lihainya pedang anak muda itu. Mereka pun melihat, robohnya balok bukan-bukan menggabruk langsung hanya melayang dahulu. Mungkinkah pemuda ini menyembunyikan kepandainya mereka menerka? Herannya yaitu pedang itu pedang bambu. Setelah runtuhnya pagar balok, dari dalam lembah terdengar tertawa yang dingin, tandanya orang menghina. Suara itu sangat tak sedap dan mempengaruhkan pernapasan, sampai napas terasa sesak. Dari perlahan tertawa menjadi keras hingga mengganggu pendengaran, lalu akhirnya bagaikan tertawa gelap. Itulah bukan suara Kousiu Taisu. Orang pandai di dalam lembah, siapakah kau ekuntanya? Tidak ada jawaban, suara tertawa tanyanya terdengar terus, tak kurang nyaringnya. Baru sekira sehirup panteh, suara itu berhenti untuk diganti dengan teguran ini. Siapakah yang telah makan hati serigala dan jantung macan maka dia berani merusak tiang pertanda istimewa dari aku? Suara itu tajam, terus disusul dengan satu tangan satu tenaga menolak yang keras, sampai ekun terpelanting dua kali. Sedangkan ketiga nona merasakan mukanya perihrisi. Baru Iekun berdiri tetap atau datang pula serangan luar biasa itu yang dibarengi dengan seruan, hingga kembali ia terpelanting. Teranglah itu tenaga sesat, yang menakuti. Siapakah orangnya? Ilmu sesat apakah itu? Mana si penyerangnya? Iekun berdiam, sampai lama tidak ada suara lagi, tidak serangan pula. Sebaliknya di sebelah dalam lembah, tampak sebaris pagar balok lainnya. Dengan matahari mulai bersinar panas, salju mulai lumer. Iekun tidak usah menanti lama akan melihat munculnya seorang tua yang kurus tanpa tandingan, hingga dia mirip mayat hidup. Dia berdandan sebadai seorang tusu. Sudah kurus itu, metodia juga celong dua-duanya. Dengan sinar metu dingin, dia mengawasi si pemuda dan pemudi-pemudi itu. Tidak ada orang yang kenal imam ini. Selagi berdiam. Iekun mengawasi ke dalam lembah. Ia tidak melihat gurunya. Kau siapa? Tanya ia kemudian. Kenapa kau menempati ini kua es guruku? Imam aneh itu tertawa, matanya tidak bergerak. Dia tidak menjawab. Iekun mengulapkan pedang bambunya. Ia mendengkol. Jikalau kau tidak menjawab, maaf, aku yang muda. Terpaksa akan berlaku kurang hormat. Ia mengancam. Kulit matanya si imam memain sedang parasnya menandakan dia sangat memandang hina. Baru sekarang dia membuka mulutnya, mengasih dengar suaranya yang dingin, yang sangat tidak sedap. Bocah cilik, kau telah merusak pertanda istimewa dari aku, bagianmu yalah bagian mati. Aku si orang tua, aku tidak mau bicara dengan orang mati. Baru si imam berkata itu, atau dari sisi lembah terdengar tertawa dingin, mendengar mana, imam itu terkejut, parasnya berubah menjadi pucat sedangkan kedua biji matanya memperlihatkan sinar bengis. Dengan sinar mati menakuti itu, ia menoleh ke samping, untuk terus melihat kelilingan. Tidak ada orang yang mengasih dengar suara tertawa itu. Di situ di antara salju, tidak ada tempat buat menyembunyikan diri. Bukan main herannya si imam. Dia percaya di situ tidak ada lain orang, itulah sebabnya dia memasang pagarnya itu supaya orang tidak mengganggunya. Siapa tahu sekarang, selain si anak muda, yang datang dan merusak pagarnya itu, masih ada lain orang yang mengumpatkan diri. Hektometer dia mengasih dengar suaranya, masih dia mencari dengan matanya kelilingan. Mungkinkah bocah ini yang tertawa akhirnya dalam hatinya dia tanya dirinya sendiri. Maka dia mengawasi Iekun dan ketiga nona-nona. Lenyaplah kesangsiannya. Pikirnya pula, tidak mungkin si bocah yang bersuara. Suara tertawa ini sangat hebat, sangat menusuk telingaku. Bingung imam ini, otaknya bekerja keras. Hai, kau siu, hantu tua akhirnya dia kata keras. Kau men gelap apa ya? Kau bersembunyi di dalam salju bagaikan kura-kura. Kau lihat, akan aku korek kau dari dalam salju ini. Imam ini berkata dan bekerja. Dia mengulur tangannya ke arah suara tertawa itu, dia menindih. Setelah itu, diam-diam dia terkejut. Dia merasa ada tenaga perlawanan. Tidak dapat dia menindih terus. Tenaga melawan itu sama tangguhnya seperti tenaganya sendiri. Teranglah bahwa orang telah memiliki tenaga dalam yang mahir luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam es. Pin Cheng tidak menemui kau. Tak usah kau repot-repot mencari aku. Si imam kurus terkejut, kemudian dia tertawa-tawa. Dia mendongkol sekali. Melayani kata-kata si pendeta di Akata Sengit, Sudah sepuluh tahun pintu duduk bersemedi perlunya itu ialah guna mengeset kulitmu buat gegaras dagingmu. Itulah untuk mencuci mulut dahulu hari. Dahulu kau menolak aku. Dari dalam es terdengar tertawa dingin yang memandang enteng kepada si imam. Dahulu hari itu Pin Cheng tolak padamu. Itu sebab untuk turut mengambil bagian dalam upacara semadi kau telah membinasakan 49 jiwa orang. Perlunya cuma kau hendak mempelajari ilmu sesat buat membetot arwah manusia. Upacara semadi itu upacaranya tiga nabi wilayah barat. Mengapa kau yang mengusai sendiri tanya si imam? Ketika itu kau telah menggunakan ketikamu. Menolong tujuh jalan darahnya Goan-Goan lama hingga sekarang ini dia tidak dapat menggeraki tubuhnya dia terus mesti tersiksa tubuhnya Beku. Orang di dalam salju itu tertawa. Jangan kau menempelemas padamu kamu katanya. Di dalam dunia ini tidak ada tiga nabi wilayah barat seperti kau sebutkan itu. Ada juga Hek Gwe Aitmo Kounbet si hantu dari wilayah barat yang selama ini kembali melakukan banyak kejahatan. Maka Pin Cheng yang menerima pesan gurumu, lambat atau laun, bakal mewakilkan dia membersihkan perguruannya. Si imam kurus keringi ala Hek Gwe Aitmo terkejut mukanya menjadi pucat. Dia tidak takut dia justru gusar sekali. Dia tertawa dingin. Tanpa berkata apa-apa dia lompat ke arah salju di mana terdengar suara si pendeta, dengan tangan kanannya dan menyerang, hingga nampak satu sinar suguh yang menyambar masuk ke dalam salju itu. Sebagai kesudahan dari serangan itu maka salju meletus menjerat ke segala penjuru, memunculkan serang pendeta yang mengenakan jubah suci warna aba-abu. Justru orang muncul si hantu tertawa pula dan lompat menyerang. Hingga tubuh mereka seperti bentrok di tengah udara, tangan mereka beradu satu dengan lain lalu dengan berpisahan, mereka sama-sama turun menginjak tanah. Nampaknya Hek Gwe Aitmo yang menang unggul akan tetapi waktu kaki mereka mengenakan es adalah tampak kakinya yang mendam lebih dalam. Tapa kaki si pendeta ialah Kau Siu Tai Su cetek sekali tandanya ia tak jatuh seperti terbanting. Mesti begitu Hek Gwe Aitmo tertawa dingin, terus dia bersikap untuk menyerang lagi. Kau Siu menghadapi lawan dengan tenang ia tertawa dingin. Kau bat, jangan kau banyak tingkah tegurnya. Selama tiga bulan aku menyingkir dari kau maksudku bukannya aku di juri tetapi hendak aku menyingkir dari pembunuhan. Buktinya barusan kau telah menyerang muridku dengan pukulan kek hong itu yang sinci yang aku membiarkan saja, tetapi sekarang, apabila kau sangat mendesak terhadap aku nanti melanggar sumpahku akan aku turun tangan melayanimu. Ilmu kek hong bu en sinci yang itu ialah ilmu pukulan mengandal tenaga angin saja tak usah tangan sampai mengenakan sasarannya. Baru Kau Siu berkata demikian atau dari empat penjuruhian pengke terdengar kemandang Siulan nyaring yang tajam, menergar mana para si pendeta menjadi berobat pucat. Sebaliknya Hek Gwe Aitmo, dia justru tertawa terbahak. Nah Goan-Goan lama juga datang serunya. Hantu dari barat ini tidak cuma berkata dengan ada mengejek itu, dia bahkan berlompat melakukan serangan, tangannya menyambar si pendeta dengan gerakan kimpatem jauh macan tutul emas mengulur kuku. Kau Siu terkejut, ia mundur tiga tindak. Ia berpikir keras karena di hadapannya muncul dua lawan tangguh, sedang muridanya, nampaknya, terancam ketiga nona-nona YNG sikapnya mengancam itu. Hek Gwe Aitmo heran melihat Kera berkelit pendeta itu, tetapi ia tidak mau mengerti ia maju sambil mengulangi serangannya. Dua kali ia menyerang dengan pukulan Kek Hong Bueng Sin Chiang yang sebenarnya sangat sukar buat dikelit. Melihat ia dirangsak, Kau Siu mengasih dengar Siulan perlahan, dadanya ditarik ke dalam, alisnya berbangkit berdiri menyusul itu, ia memutar tubuh dengan kegesitan luar biasa, sebab kakinya terus bertindak hingga ia berputar ke belakang penyerangannya dari mana terus ia menolak dengan kedua tanannya. Ia menggunai tipu silat Gekong Iesan atau Gekong memindahkan gunung. Si hantu terkejut. Dia tidak sangka, sesudah bertapa lagi sepuluh tahun, dia masih belum melalui si pendeta. Dia belum kalah, mereka berdua masih seimbang, toh dia menyesal. Dengan sebat dia memutar tubuhnya, buat menangkis dengan kedua tangannya juga. Habis menangkis, dia meneruskan menyengkram ke dada lawan. Dia menggunakan lengnam chiang lek, tangan beracun panas dingin asal tangannya mengenai sasarannya, hawa dinginnya akan menyelusup masuk meracuni tubuh. Racun itu cuma dapat ditolak dengan tenaga dalam yang mahir atau orang akan mati tersiksa selama satu jam. Kau siu melihat air muka orang ia menerkakobat bertangan beracun. Benar nampaknya pukulan itu pukulan biasa saja, tetapi kulit tangannya sendiri memperlihatkan warna matang biru. Maka tanpa ayah lagi ia berkelit. Karena lawan berlaku telengas, ia membalas dengan cepat. Dengan tangan kanan ia mengancam dengan tangan kiri, ia menyerang. Berbareng dengan itu sebelah kakinya naik melayang ke igasi hantu. Itulah pukulan William Kun Peong atau naga terbang yang menjadi ciptaannya sendiri. Kau bat terkejut juga, lekas-lekas dia berkelit dengan kedua tangan, dengan masing-masing dua jeriji tengah dan telunjuk, dia menotok ke arah kaki lawan itu. Itulah totokan Hete Loa Goat. Di dasar laut menggogor embulan. Kemudian sesudah totokan itu gagal, dia meneruskan. Mengangkat kedua tangannya buat menusuk kedua mati lawan. Kali ini dia menggunakan tusukan Xiangli Ong Chiyochu, sepasang naga berebut mutiara. Kau siu berkikit dengan gerakan Sechuyau Tau singa menggoyang kepala. Tapi ia tidak mau manda diserang ia pun membalas sama sebatnya. Dengan keras ia menyerukan Sechuyau atau deruman singa hingga suaranya menggelegar keras Seumpama kata menggoncangkan bukit dan gunung. Kau bat berkelit sambil melenggak terus mencelat mundur delapan tindak. Inilah ketika baik bagi si pendeta, yang menjadi menang angin maka ia terus merangsak. Ia berlompat cepat dengan kenghang haouin atau angin enteng mega mengambang sedang kedua belah tangannya dari dirapatkan terus dibuka dipakai menyerang. Tidak disangka oleh si hantu bahwa kealpaannya itu digunai lawannya untuk mendersaknya. Lekas-lekas dia memperbaiki diri lantas dan menyerang pula, kedua tangannya diajukan sambil dia berseru. Kau siu tidak mau mengadu tangan. Ia mundur pula. Atas itu, si imam lantas bersiap sedia dengan kuda-kudanya yang istimewa. Dengan mengeluarkan suara meretek, tubuhnya menjadi lebih keit dan ringkas. Yang hebat yaitu kulit lengannya menjadi berwarna matang biru, begitu juga kulit mukanya, hingga dia nampak menjadi jelek mirip dengan rumen hantu, sedangkan biji matanya melihat lurus ke depan seperti matu mayat. Kau siu telah berpengalaman tetapi ia merasa aneh melihat sikap lawannya ini. Ia tidak kenal kuda-kuda serta pasangan lawan itu. Sudah begitu, sembari tertawa dingin. Lawannya maju setindak demi setindak. Itulah gerakan sangat lambat. Baru kemudian, dengan mendadak lawannya itu menyengkram. Tidak berani si pendeta menyambuti. Ia lompat ke samping. Dia bersikap mirip mayat hidup, pikirnya. Justru itu salah seorang mona menyerukan kedua lawannya, Ki Yang Suu Kang. Ya, aku ingat sekarang kata Kau siu di dalam hati. Kau bat lagi menggunai Ki Yang Suu Kang atau ilmu mayat hidup. Ia lantas merasakan serangan hawa dingin, yang membangkitkan bulu Roma, hingga ia menggigil. Dengan lekas ia mengerahkan tenaga dalamnya buat mengusir pergi hawa dingin itu, untuk bertahan. Ia menaruh tangan kiri di depan dada, lantas dengan tangan kanan, ia menyerang. Kau bat terus melihat ke depan, dia seperti tidak mendapat tahu si pendeta hendak menyerang padanya. Menyaksikan demikian, Kau siu menjadi ragu-ragu. Dia begini berani, dia tentu mengandalkan sesuatu, pikirnya. Bukankah ini ilmu sesat? Oleh karena berpikir demikian, lekas-lekas Kau siu merubah pukulannya, ia mau menggunakan hengmo caosie atau ilmu silat menaklukan iblis, jeriji tangannya diluncurkan ke jalan darah besar di dada lawan. Hek buatinmo juga lantas merubah sikapnya, ketika Totokan tiba dari samping, dah membentur dengan sikunya, sedang kakinya diajukan buat meneruskan menambah serangan dengan langyam chiang lek, pukulan panas dingin itu. Kau siu menarik pulang tangannya. Setelah pukulan lawan liwat ia pun maju. Ia menyerang dengan kim luncup pukulan roda emas. Kau bat berlaku sangat sebat. Justru tangan lawan sampai, justru tangannya menyambar untuk membangkol. Kau siu kaget. Beradunya kedua tangan merekai menyebabkan ia merasakan serangan hawa dingin yang tersalur lengan usuh. Lekas-lekas ia meloloskan tangannya menyusul itu ia menyerang. Ia menggunakan kim kong chiang lek, tenaga arhat. Dengan tangannya yang lain, ia juga menolak keras hingga tubuh si hantu dari barat kena terdorong. Maka ketika ini dipakai ia untuk lekas-lekas meluruskan napasnya. Goan-goan lemkau siu berseru ketertepasan. Si pendeta lama tertawa pula. Tak disangka bahwa akan datang hari ini katanya, ha ha ha. Habis berkata dan tertawa, Goan-goan menyingkap jubahnya bagian bawah, maka terlihatlah bahwa ia tidak mempunyai sepasang kakinya sebatas dengkul, hanya kaki itu ditukar dengan kaki palsu. Segera ternyata bahwa sepasang tangannya pun ditukar dengan semacam gautan emas. Setelah hilang tangan dan kakiku semua, aku masih dapat melindungi jiwaku. Bukankah ini tak disangka kau kata Goan-goan suaranya tertawa. Bagaimana, keledai botak? Bukankah kedua tangan dan kakiku seperti juga kau yang menguntungkannya? Sembari berkata begitu, si pendeta lama mendekati terus. Kousyu terus berkutat meluruskan nafasnya, guna memulihkan kesegarannya maka andai kata orang menghajarnya, ada kemungkinan ia tidak berdaya dan akan mati seketika. Goan-goan bertindak terus, perlahan tetapi tetap, wajahnya berseri-seri. Iekun tidak tahu gurunya lagi beristirahat. Ia menyangka guru itu tengah bersiap sedia menyambut penyerangan, selagi ia merasa heran, silama sudah datang dekat sekali, tinggal tiga tindak. Justeru itu mendadak Hek Gwe Aitmo memuntahkan darah, terus dia membalik tubuh untuk melompat bangun sambil berkata keras, si keledai botak ini telah terhajar pukulan kuleng Yam Sohun Hoat. Mendengar itu Iekun kaget tak terkira. Ia pun telah melihat gurunya mulai mengeluarkan keringat. Lupa segala apa, kecuali hendak menolong guru itu, ia lantas menyerang dengan piaunya. Ia menggunai kero menimpu kero yang nomor dua. Goan-goan lama berkelit, terus ia maju kepada Kousyus sambil menggeraki gaetannya, atas mana lengan kiri si pendeta robek bajunya dan dagingnya pun kena tertarik segumpal. Iekun sementara itu sudah menyerang untuk ketiga kalinya. Lima barang piaunya mengenai si pendeta lama, akan tetapi dia tidak keroboh, bahkan sambil tertawa seram, dia maju terus untuk menotok Kousyus, setelah mana dilompat kepada si anak muda. Iekun kaget dan heran. Luar bisa kosannya pendeta lama ini. Sebelum ia sempat berdaya, ia juga telah kena ditotok hingga ia lupakan dirinya. Eng Soat bertiga terkejut menyaksikan itu macam pertempuran, mereka mundur setombak lebih. Tapi si pendeta lama sekarang maju ke arah mereka. Jangan hek dewe aitmo berseru saking kaget. Jangan ganggu bawanan hantu wanita itu. Terlambat pemberian ingat si hantu Goan-goan sudah menerjang ketiga nona itu. Dia melompat dengan tipu silat elang menyambar kelinci, seperti tadi dia lompat kepada Iekun demikian. Sekarang dia lompat kepada nona ou, bahkan gaotannya sudah lantas merobek bajunya si nona. Eng Soat dan dua kawannya menjadi sangat tusar, dengan berbarang mereka mengasih dengar tertawa mereka yang seram, dan sebelum tertawa mereka berhenti tubuh mereka sudah melekat, untuk lenyap di antara hujan salju. Hek dewe aitmo menyalurkan napasnya, membuat dadanya lengga. Laote, kau telah menerbitkan gara-gara kata dia tawar kepada si pendeta lama, hayo, lekas kau mengangkat kaki. Kawan ini mengasih tahu siapa adanya nona-nona itu. Baru sekarang Goan-goan terkejut, parasnya menjadi pucat. Oh, apakah dia masih hidup tanyanya? Apakah kau tidak lihat kata Cip Kiam Teng Hia di pinggangnya nona-nona itu? Hek dewe aitmo balik bertanya. Goan-goan bagaikan baru tersadar. Dia menjadi kaget pula. Mari kita pergi serunya. Lantas yang mendahului mengangkat kaki. Hek dewe aitmo pergi menyusul dengan lantas. Keduanya meninggalkan lembah hian penggei di mana? Di atas salju nampak dua orang korban totokan dan darah bergumpal. Yang mati yang luka. Di suatu ujung gunung Ciong Lemsan, di sisinya kecil Eng Ciu Kian yang airnya deras, ada berdiri sebuah rumah cuci yang diberi nama Ho Ho Si Ye, yang berarti harimau mendekam. Mulanya di situ berdiam seorang pendeta dari Siau Lim Si, ketika kemudian dia menutup mata, lantas tidak ada penggantinya, tahun ketemu tahun berhala itu tinggal kosong, hingga menjadi sepi dan rusak. Akan tetapi pada suatu hari maka di belakang pendopo Taihiong P.O. Tian Saban-Saban terdengar suara orang merinitih tanpa orangnya tampak. Rintihan itu terdengar terus selama dua hari, lalu selanjutnya, suara itu menjadi sangat perlahan, sangat perlahan, sampai akhirnya hampir tak dapat terdengar lagi. Justru begitu tiba-tiba terlihat tiga orang lari mendatangi cepat selali. Mulanya terlihat sebagai bayangan lantas mereka tampak tegas. Yang berjalan depannya lah seorang tua yang tubuhnya kurus kering yang alisnya putih demikianpun rambutnya. Dua yang di belakang, yang lari berendeng, dua-duanya muda dan tubuhnya keit dan gemuk bagaikan buntalan. Ketuanya lari keras ke arah Ho Kho Si Ye tetapi mereka tidak berkeringatan. Itulah bukti mahirnya tenaga dalam mereka. Yeaya di sini tiba-tiba berkata salah satu dari dua orang muda itu. Dia lantas menunjuk ke satu pojokan dari kuil harimau mendekam, yang berada di dalam rimba. Orang tua kurus kering itu menghentikan larinya. Ia lantas mengawasi dengan kedua matanya bersinar tajam. Ia melihat keempat penjuru. Awas, kamu jangan sembelarangan turun tangan. Katanya habis memeriksa kelilingan. Kedua anak muda itu membuat main bibir mereka. Agaknya mereka kurang puas dengan sikap berhati-hati dari orang tua itu yang menjadi kakek mereka, sebagaimana mereka memanggilnya Yeaya, bahkan satu di antaranya berkata, kalau tahu begini, lebih baik kita tidak memberi taitukan Yeaya. Kalau kita datang sendiri, bukankah kita merdeka? Orang tua itu mengawasi tajam kedua cucu itu itu kata dia, aku kenal baik kuil ini, tetapi sudah beberapa puluh tahun tak pernah aku datang ke sini. Jikalau kamu benar teranglah, Ho Kho Siye telah ditempatkan kedua hantu yang lihai sekali itu. Mereka lah yang disebut si Hek Sem Hiong tiga hantu wilayah barat yang bukan sembelarangan orang, karena mana, tidak dapat kamu berlaku sembrono. Ketika itu kuil sangat sunyi. Melihat demikian, tak mestinya ada orang yang berdiam di dalam situ. Itu pula sebabnya kenapa si orang tua menjadi ragu-ragu. Kamu tunggu sebentar, kata dia selang sesaat. Biar aku yang masuk terlebih dahulu, untuk melihat-lihat, begitu berkata, dia berlompat, lari ke kuil, untuk masuk ke dalamnya. Walaupun di siang hari, kuil rada gelap. Baru si orang tua menaruh kakinya atau dari sebuah jendela pendopo terdengar satu suara dingin, yang membuat orang bergidik. Tapi orang tua ini tertawa-tawar. Dia mengawasi tajam dan berkata nyaring, Aku yang rendah ialah hantiongit poan kuan semciang. Aku sedang menerima pesan orang untuk menilik kuil ini, untuk menanya apakah tuan-tuan goan lo osu serta hek goa hitmu dari hak gewa semhiong. Jawaban atas pertanyaan itu ialah tertawa yang tertahan dan nadanya dingin. Para si orang tua berubah. Terang dia mendengkol. Dengan kedua tangannya, dia lantas menyerang ke arah jendela, atas mana kertas jendela menjadi pecah dan terbang berhamburan. Serangan itu tidak menyebabkan orang berlompat keluar, bahkan suaranya juga tidak terdengar. Kuan Semci yang heran. Diam-diam tubuhnya bergidik. Mungkinkah kuan sui dan kuan hiong keliru melihat kata dia di dalam hati? Ah, tak mungkin. Hanya. Tanda petik. Suaranya terdengar, orangnya tak nampak. Tidakkah itu aneh? Orang tidak mau perlihatkan dirinya, bukankah dia bermaksud sesuatu? Bukankah di sini ada perangkap? Pengasemci yang berpikir itu, mendada ada belasan sinar seperti bintang meluncur ke arahnya. Sinar-sinar itu ada rupanya tidak ada suaranya. Itulah bukti bahwa si pelepas bintang yaitu senjata rahasia liahai sekali. Dia tertawa dingin dengan sebat dia lompat berjingkrak, membiarkan serangan lewat di bawahan kakinya. Habis itu, dia tertawa dingin berulang-ulang, sebab hatinya mendengkol. Tidak ayah lagi, dengan memasang kedua tangannya di depan dada, dia lompat masuk ke dalam pendopo. Berbareng dengan lompat masuknya Kuan Samciang, di lain pihak ada bayangan putih yang lompat keluar dari dalam tak terlihat tegas romannya, kecuali kopiah dan bajunya kopiah dan baju pelajar. Menyusul itu terdengar bentakannya dua saudara Kuan. Kuan Samciang, yang tiba di dalam lantas menjadi berdiri melengak. Apa yang ia lihat membuatnya heran dan kaget. Dari atas pengelari merosot turun dua lembar rantai, rantai itu menggantung dua orang, yang terikat atau tertusuk tulang pipinya. Yang seorang ialah seorang pendeta, dan yang lainnya satu anak muda. Mereka itu mirip mayat, tubuh mereka berlumuran darah. Terlihat nafas mereka berjalan dengan sangat perlahan. Dengan sebat hantilongit poan menolongi kedua orang itu, dikasih turun dari atas gantungan, setelah mana, ia menguasi mereka bergantian. Ah serunya! Kenapakah mereka? Orang tua ini mengenali satu orang di antara dua orang itu. Tentu sekali, ia tidak ketahui peristiwa di Hian Pengke. Tiba-tiba atar peranjat. Ia ingat kedua cucunya di luar. Orang demikian lihai, mana sanggup kedua cucu itu melawan dia? Baru ia memikir buat pergi keluar, untuk melihat atau dengan beruntun dua bayangan orang berlari-lari dan lompat kepadanya. Itulah Kuan Sui dan Kuan Hiong. Orang berpakaian putih itu sangat gesit. Kata kedua cucu ini, kagum. Bagaimana romannya dia itu? Kami tidak keburu mengenali dia pria atau wanita sahut Kuan Hiong. Tapi pasti dia bukanlah satu di antara dua orang yang kami lihat. Aneh kata Sam Chiang. Sementara itu dua saudara Kuan mengawasi kedua orang yang terluka itu. Ye A Ye A, apakah mereka ini masih dapat ditolong? Tanya Kuan Sui. Ye A Ye A menjadi tabib pandai, mana bisa Ye A Ye A tak dapat menolong? Kata Kuan Hiong. Selagi dua saudara itu berbicara, Seng Kakeh sudah mulai meloloskan Iekun dari rantainya terus. Rusia menotok jalan darahnya pemuda itu di tujuh atau delapan tempat, kemudian dengan suara sungguh-sungguh, ia berkata kepada kedua cucunya itu, sekarang kamu mendapat tugas penting. Yang satu mesti berdiam di situ menjadi pelindungku, yang lain pergi keluar untuk mencari barang makanan. Pemuda ini terluka sangat parah. Kuan Hiong menurut ia lantas bergerak. Nanti aku yang pergi mencari barang makanan katanya. Terus ia berlompat pergi. Seng Chi yang segera duduk bersilah di depannya Iekun. Ia meluncurkan kedua tangannya, untuk mengerahkan tenaga dalamnya. Bukan lama nampak samar-samar ruat putih naik dan kedua tangannya seperti mengurungnya. Itulah hawa panas. Setelah itu, dengan kedua tangannya, orang tua itu menahan jalan darah bengbun dari Iekun, guna menyalurkan masuk hawa panasnya ke dalam tubuh si anak muda. Dengan ini jalan hendak ia menyingkirkan apa yang dinamakan hawa jahat Imwe. Terang ia telah mesti menggunai tenaga dalam yang dasyat, karena ia lantas mengeluarkan keringat pada mukanya. Selama itu, pada Iekun tidak terdapat perubahan apa-apa. Hal ini membuat siorang tua bingung. Ia penasayan, ia mencoba terus. Selang sejenak, di situ terasa seliran angin, mulanya halus lalu perlahan-lahan berubah menjadi keras dan makin keras. Hal itu mengherankan Sam Chiang dan cucunya. Itulah angin buatan manusia. Selagi mereka bercuriga, angin itu telah menyebabkan mereka merasa dingin. Angin itu pula menusuk mendatangkan rasa risi. Kuan Sui lantas bergerak, menghampirkan jendela dari mana angin itu bertiup masuk. Ia mau menolak dengan kedua tangannya, dengan ilmu kepandayan keluangannya, yang disebut Kuan Ki Sam Chiang Tiga Tangan Keluarga Kuan, jurus yang pertama bernama Ketian Pek Te E, yaitu Menciptakan Dunia. Hanya belum lagi ia menolak, atau ia sudah tertolak mundur dua tindak oleh hembusan angin yang keras. Menyusul itu, satu bayangan putih berkelebat masuk. Sebelum Kuan Sui tahu apa-apa, blok maka pipinya yang kiri sudah kena tertampar. Serangan itu tak harusnya terjadi mengingat lihainya si cucu dan kakeknya, toh Kuan Sui tidak berdaya. Kuan Sam Chiang lagi mengerahkan tenaganya, ia cuma bisa mengawasi sebentaran kepada bayangan putih itu. Ia melihat samar-samar orang berambut dan berjenggot putih dan bermuka merah, usianya sudah lanjut. Ia bingung sebab ia tak tahu orang itu kawan atau lawan, dia bermaksud baik atau jahat. Karena ini, pengerahan tenaganya menjadi tenganggu, bahkan ia merasakan hawa menolak keras dari tubuh si anak muda. Ia menjadi semakin bingung, hingga ia berkhawatir. Sekarang hembusan angin dari luar itu, sudah berhenti, sebagai gantinya tak hentinya terdengar suara tertawa dingin. Sam Chiang terus mengusahakan pertolongannya, yang tetap sia-sia, sampai tiba-tiba ia mendengar suara yang dingin terdengar dari luar, sia-sia belaka kau menolongnya. Kau harus ketahui, jalan darahnya si anak muda bertentangan dengan salurannya yang semestinya. Baiklahkah serahkan dia kepada aku si orang tua. Tidak cuma dingin, suara itu juga bernada tembrang. Kuan Sam Chiang terperanjat. Ia merasa bahwa tenaga dalamnya tak dapat dipakai menandingi si orang tua yang tidak dikenal itu. Ialah seorang kangung berpengalaman, segera ia menginsafinya. Memang benar perkataannya orang tua itu. Sejak tadi ia tidak menyadari yang hawa, atau jalan darahnya ikung, tersalurkan bertentangan. Pantas aku tidak berhasil, pikirnya. Dengan caraku, aku jadi seperti menentangnya. Pasti sia-sia percobaanku. Ah, aneh orang tua ini. Ada kemungkinan dia telah mendahului aku memeriksa lukanya anak muda itu, kalau tidak, mana dia ketahui pertentangan jalan darah itu kalau dia musuh tentu pemuda ini sudah hilang jiwanya. Hanya, kalau dia sahabat, kenapa kedatangku kemarin dah menyembunyikan diri dan baru sekarang dia muncul? Apakah maksudannya dia? Dalam herannya, Sam Chiang mulai menyalurkan lagi hawanya, untuk meluruskan hawa bertentangan dari Iekun, kali ini ia berhasil dengan cepat. Tubuh si anak muda lantas mengeluarkan keringat dan parasnya lantas berubah, mulanya pucat, menjadi guram, lalu merah. Hanya dia tetap tidak berkutik, rupanya dia masih sangat lemah. Kelihatannya, tanpa leng cia tua seribu tahun, atau obat pelung cian coan syok di pengwan dari Teng Hei Hiein, sekali untuk menolong jiwanya bocah ini, pikirnya bingung. Ia menghela nafas. Mengingat pada Teng Hei Hiein, orang tua ini menjadi berduka. Tanpa jodoh, tak mudah orang bertemu dengan si nelayan dari Laut Timur lagi pula, obat pelungnya itu, obat penyambung jiwa cian toan syok di pengwan semuanya cuma tujuh butir. Di lain pihak, pohon leng cia juga pohon obat yang sangat sukar didapatkannya. Kemana mesti mencari itu, apa pula di saat penting sebagai ini? Iekun terus berdiam. Muka dia merah tapi tak sadar. Sam Chiang menghela nafas. Tak berdaya lebih jauh. Maka ia mengangkat tangannya untuk ditarik pulang. Justru itu suara dingin dan temberang luar itu terdengar pula, orang tua Sikwan. Goan-goan lama bersama-sama Hek Goanitmo bakal lekas datang kembali, sekarang mereka sudah berada kira tiga lia lagi dari sini. Atau mungkin mereka sudah bersompokan dengan cucumu. Kenapa kau tidak mau pergi membantui cucumu itu? Sam Chiang heran orang kenal padanya melengak berbareng, ia pun kaget akan kata-kata orang itu tentang Goan-goan lama dan Hek Goanitmo serta perihal cucunya, ia heran pula kenapa orang ketahui tentang itu dua jago dari wilayah barat. Lagi-lagi suara di luar pendopo terdengar orang tua Sikwan, mungkinkah kau tidak percaya aku? Kau dengarlah. Bukankah itu suaranya Hek Goe Aitmo? Benar. Dari kejauhan terdengar siulan yang nyaring serta deruman sawi cuhau dari keluarga Kuan. Maka bukan main kagetnya Han Tiong Itpuan. Itpuan menjadi bingung sekali. Tidak dapat ia meninggalkan Iekun, juga tak dapat ia membiarkan cucunya yang disayang melawan musuh seorang diri. Kuansui pun bingung, apapula kapan melihat rumen kakeknya itu. Tidak dapat ia bersabar lagi, tanpa perkenan seng kakek ia lantas berlompat pergi. Justeru seng cucu pergi, justeru ada sehelai kertas yang dari luar pendopo terbang terbawa angin sampai di depan Kuan Tiong Itpuan, kertas mana ada tulisannya yang berbunyi, lekas pergi menyambut dua telur kecil pengacau itu, janganlah bertempur lama-lama surat itu tidak ada tanda tangannya ada juga lukisan seorang tua lagi tidur ngelenggut. Bukan main herannya Sam Chiang. Selagi ia melengak, sekonyong-konyang satu bayangan putih berkelebat, lantasi Iekun terbawa pergi. Hingga ia menjadi terlebih heran pula, hingga ia menjublek terus. Mungkinkah Le Siu masih hidup di dalam dunia pikirnya? Le Siu ialah si tua pemalas, orang tua yang lukisannya sedang tidur itu. Tapi tidak dapat Sam Chiang berpikir lebih lama pula, maka ia lantas lari keluar menuju ke arah suara pertempuran. Orang aneh dari dalam kereta sastrawan yang wangi putpur. Hawa udara di bulan ke-6 panas luar biasa sampai batu-batu kerikil di tengah jalan terasa panas melepukan hingga orang-orang yang berlalu lintas merasa tersiksa. Toh, di waktu demikian ada orang-orang yang berlalu lintas. Ada yang berombongan berdua atau bertiga, ada pula yang menunggang kuda yang dikaburkan keras. Tepat tengah hari tampak tiga penunggang kuda lagi mendatangi cepatnya luar biasa, belakang mereka itu ada. Sebuah kereta kuda, yang dilarikan tak kalah kencangnya. Kudanya kereta itu tinggi besar sama seperti kudanya ketiga penunggang kuda itu. Lewatnya ketika kuda dan kereta itu menyebabkan debu mengepul naik. Ketiga penunggang kuda itu berpakaian mentereng. Yang paling depan ialah seorang bermata satu dan romannya licin. Dua yang lainnya beroman keren, kulit mukanya merah gelap. Mereka kabur tetapi mereka tidak berkeringat. Kereta pun terias indah, memakai tali air emas dan bertaburkan batu kemala. Rupanya itulah keretanya seorang berpangkat tinggi. Hanya kalau itu kereta keluarga pembesar negeri, apa perlunya dilarikan demikian cepat? Siapa ketiga penunggang kuda itu? Selagi kuda dan kereta kabur, penunggang kuda yang ketiga menoleh ke belakang ke arah kereta, untuk berkata, di depan sana ada tempat penyeberangan. Apakah perlu kuda dikasih ngasoh dulu? Penumpang kereta itu berdiam saja, setelah pertanyaan si penunggang kuda diulangi, baru terdengar jawabannya, perlahan tetapi dalam, hektometer. Dia sangat jumawa. Atas itu si mata satu tertawa dingin, dia menyambuk ke udara, hingga cambuknya mengeternyaring sekali. Dilihat dari sikapnya, dia sangat mendongkol dan penasaran sekali. Semua kuda dan kereta terus lari keras, sampai di depannya sebuah rumah makan yang kecil. Mendadak si mata satu menahan kudanya, hingga kudanya itu berhenti sambil mengangkat kedua kaki depannya dan meringkik keras. Penunggang kuda yang kedua dan ketiga turut menahan kuda mereka. Selagi kuda berdiri, para penunggangnya sudah lantas lompat turun, gerakannya sangat lincah. Adalah si kusir yang turun dari keretanya dengan sikap ragu-ragu. Dia menghampirkan bangku di depan rumah makan di mana dia berduduk. Panas. Panas dia mengeluh. Kereta itu tidak ada yang perhatikan penumpangnya juga tidak turun atau muncul. Sedang begitu, di dalam rumah makan si mata satu menghajar meja dengan cambuknya hingga terdengar suara cambukan yang berisik sekali. Dia berseru. Lekas sediakan barang hidangan yang lezat dengan araknya yang wangi. Lekas, cuon besar kamu mau lekas-lekas melanjuti perjalanannya. Nyaring sekali suaranya tetamu ini, hingga pemilik rumah makan menjadi kader, kata dia di dalam hati, dia lebih hebat daripada yang semula tadi. Mungkinkah setiap rombongan terlebih lihai pula, tapi dia lekas menyauti dan bekerja. Salah satu dari dua orang yang berpakaian ganteng pun berkata kepada seorang pegawai rumah makan, yang lagi berdiri bengong saja, Eh, lekas kau mengantarkan barang makanan dan arak ke dalam kereta. Beberapa itu waktu, dua orang lalu bertindak masuk ke dalam rumah makan itu. Orang yang satu tinggi usianya, yang lainnya masih muda. Sembari berjalan, mereka itu bersenandungkan syair. Yang luai biasa dari mereka, kecuali usia mereka berlainan juga kera berdandannya. Si orang tua sudah putih rambut dan kumis janggutnya, putih juga seluruh pakaiannya. Si anak muda sebaliknya berpakaian hijau mulus, pinggangnya tergantungkan. Sebatang pedang, punggungnya menggendol sebatang yang lainnya. Usia mereka beda kira-kira 7 atau 80 tahun. Mereka berjalan kaki, mungkin mereka sudah berjalan jauh tetapi sepatu mereka tidak ada debunya. Sebaliknya muka mereka penuh dengan peluh. Tanpa menghiraukan siapapun juga, tanpa melirik ke kiri dan kanan, kedua tetamu ini langsung memilih meja di pojokan. Melihat mereka itu, ketiga penunggang kuda tadi nampak heran. Rata-rata di dalam hati mereka, mereka berkata, Bukankah dua orang ini si tua dan si muda yang tadi kita ketemukan di tengah jalan? Kenapa jalannya mereka begini cepat, sekarang mereka telah tiba di sini? Mereka cuma keunggulan satu tindak lalu yang dua kata pada yang satu suaranya perlahan, eh. Lao Toa, mereka berdua muncul secara mendadak begini, bukankah mereka ada maksudannya? Mereka kawankah atau lawan? Si tua yang matanya satu, kata dengan tawar, itu Hong Tong Sam Yew, memangnya siapakah yang kita takut? Hong Tong Sam Yew berarti tiga sahabat Hong Tong Pei. Justru itu tiba-tiba si tua berkata cempreng seperti suaranya bambu pecah, eh, cuan pemilik rumah makan. Di sini ada tiga ekor burung elang dan kuntul, kau tolong panggang untuk aku. Si orang tua ia pun merogoh ke kantungnya dari mana dia menarik keluar tiga ekor burung elang, yang terus diserahkan pada pemilik rumah makan itu. Sedangkan si muda menambahkan, kau panggang baik-baik, ya. Jangan bikin matanya kebakar hangus. Aku paling doyan bijah matanya. Tiga orang dengan dandanan mewah itu menjadi gusar. Hi, bocah apa kau bilang satu di antaranya menegur sambil dia mengeprak meja. Tidaklah heran kalau mereka bertiga gusar. Mereka lah tiga adik perguruan dari ketua Hong Tong Pei, gelaran mereka yaitu Hong Tong Sam yang tiga ekor elang dari partai Hong Tong Pei. Mereka lah Tok Gan Liong Ang Kiai Sinaga Bermata Satu, dan Hong Tong Xiang Chiu Ong Koa dan Ong Wie. Siang Chiu berarti sepasang kuntul, mereka justru merasa sedang dieje dengan gelaran mereka itu. Si tua berpakaian putih dan si muda berpakatan hijau seperti tidak mendengar suara orang, mereka lantas bicara berdua sembari tertawa-tawa. Ini arak wangi sekali. Ini arak wangi sekali kata si tua. Mari bocah kau keringi cawanmu. Apakah kita tidak menanti matangnya elang dan kuntul itu tanya si anak muda. Bukankah arak ini akan terasa terlebih sedap pula? Mereka bicara seenaknya saja, sedangkan Tok Gan Liong bertiga, mendongkolnya bertambah-tambah. Ong Hoa habis sabar, maka terangkatlah kakinya melayangka sebuah bangku. Si muda pucat mukanya, hendak dia menangkis bangku itu, atau si tua telah mendahulukan dia. Dengan melemparkan sumpit di tangannya orang tua itu membuat bangku terpental balik ke tempal asalnya. Hong Tong Sam Eng terkejut, lantas Ong Hoa tertawa dingin, dengan tajam, dia mengawasi si tua dan si muda itu. Dia berkata, sungguh kepandayan tangan yang ngelihai. Aku Ong Hoa, ingin aku belajar kenal dengan kepandayan itu. Lantas sambil mengulapkan cambuknya, dia maju menghampirkan. Si tua tertawa, dia berkata, Iekun, ini bagianmu memperoleh untung. Ketika cambuk tiba si tua telah mercelat pergi, sedangkan si muda yang dipanggil Iekun itu, bertelit hingga cambuk menghajar meja, suaranya nyaring, arak dan barang makanan tumpah dan munkrat. Karena gagalnya serangannya itu Ong Hoa menungkol hingga dia betkaukan, hingga dia lupa bahwa orang lihai sekali kembali dan menyerang. Kali ini dengan cambukan benggaweng ayam berkokok jam 5 Iekun menyekat sebatang tulang ayam, dengan itu ia menotok ke atas, membuat cambuk meleset. Maka cambuk itu kembali menghajar meja hingga terdengar pula suara yang nyaring dan meja itu berbekas buat kedua kalinya. Hanya habis menangkis itu, ia maju, tangannya diluncurkan. Bergeraknya itu membuat baju hijaunya berkelebat tegas. Ong Hoa menyerang tempat kosong, tubuhnya maju ke depan, dia seperti menghampirkan serangan, tetapi di alah jago Hong Tong Pei, dia bukan semelarangan orang dengan menekankan cambuknya kepada meja, dia membuat tumikin tubuhnya terangkat, buat mental mundur, hingga dia bebas dari bahaya. Melihat serangannya gagal, Iekun menjadi berhati-hati. Sejak satu tahun, ia sudah menyekat diri, ia sudah berlatih lebih jauh, sekarang ini untuk yang pertama kali ia muncul pula. Maka tak mau ia berlaku sembrono. Habis mengelak bahaya, ia maju pula, untuk menotok dengan tipu silat mending langit menggaris matahari. Ong Wee melihat kakaknya terancam bahaya, ia lompat maju untuk mendahulukan menyerang si baju hijau. Dengan beruntun ia menerjang dua kali. Tok Gan Leong melihat anak muda itu lihai. Ia juga menduga, orang muncul bukan tanpa maksud. Karena ini, ia lantas maju juga, membantu kawannya. Ong Hoa Girang mendapat bantuan. Memangnya ia telah merasa bahwa ia bakal terancam lawan. Karena ini, berbarang mendapat hati, ia pun mendesak, dengan kedua kakinya, ia menerjang beruntun. Itulah Lian Hoat Wan Yoh Kiat atau tendangan burung wanyoh. Di kepung bertiga, Iekun memperontonkan kegesitannya. Hanya dengan satu gerakan ia menghilang dari hadapan lawan, hingga serangan mereka itu gatal semuanya. Hong Tong Sem melongoh, muka mereka merah. Mereka sudah tersohor tetapi melayani seorang lawan, yang muda, mereka tidak memperoleh hasil. Mereka tidak tahu lawan bersilat dengan ilmu silat apa. Kamu bertiga tahang nasi semuanya. Orang sudah menyingkir dengan tipu Ie Heng Hoan Wiyye. Sekarang ini dia sudah berada jauh satu li lebih demikian bentakan yang datangnya dari dalam kereta, suaranya dalam. Tipu Ie Heng Hoan Wiyye itu ialah kepandaian menukar wujud, mengganti kedudukan. Hektometer Banyak lagak kata Tok Gan Leong Sengit. Berbareng ia dan dua kawannya menoleh ke kereta, meti mereka mendelik. Hanya, belum lagi ia menutup mulutnya, dari dalam kereta sudah melayang sejilid buku, kendati ia berkelit, toh pipinya yang kiri kena terhajar, hingga mulutnya mengeluarkan darah. Hektometer Hektometer demikian terdengar pula suara dari dalam kereta yang disusul dengan bentakan ini, mari berangkat itulah perintah. Hong Tong Seng Ye Ue mendongkol bukan main. Tapi mereka tidak berani melawan atau menentang. Orang di dalam kereta itu menjadi orang yang ketua mereka mengundangnya dengan susah payah. Terpaksa mereka menurut dan berangkat. Tempat ini tempat apa? Ong Wee tanya Tok Gan Leong. Orang tua itu melihat kelilingan. Mungkin ini wilayah provinsi Soatang Sahutnya. Buat apa kau menanyakan tempat? Paling perlu ialah berangkat lekas. Kenapa kita mesti turut orang Tia Chiang Pang pergi ke Taisan? Tanya Ong Wee tak mengerti. Tok Gan Leong bermonyongkan mulut ke arah kereta, ia tidak menjawab. Itu artinya bahwa itulah kehendaknya orang di dalam kereta itu. Ong Wee menoleh ke arah kereta itu, ia pun berdiam. Perjalanan sudah dilanjuti. Tiga penunggang kuda dan sebuah kereta kabur seperti tadi. Di belakang mereka, Debu mengepul naik. Jauh di belakang mereka, habis Debu, muncul pula si tua dan si muda yang pakaiannya masing-masing putih dan hijau. Iekun, kata si tua bukannya aku malas, tetapi baiklah kita bertebu pula di kota Ce'alam nanti. Si orang tua berkata begitu setelah ia melihat ketiga penunggang kuda dan kereta menikung di tengah jalan. Kemudian, tanpa menanti jawaban, ia berkata pula, Besok malam, kita bertebu pula di Kuil Wan Kasiye, di kota selatan, terus ia berkelebat, lantas ia menghilang. Iekun mengawasi orang berlalu. Ia sekarang lagi menuju ke utara, untak turut dalam rapat umum kaum sesat di gunung Taisan. Ia tidak tahu waktunya rapat, maka itu, ia turut lanong, si tua pemalas. Bersama si tua ia membuat lakon. Di tengah jalan, Saban bertemu orang, mereka menggoda untuk bergurau, habis itu, mereka menghilang. Demikian mereka menggodai Hong Tong Sam Yeu. Hanya kali ini mereka berniat memancing penumpang kereta itu muncul untuk memperlihatkan diri. Nyatanya mereka gagal. Penumpang kereta itu cuma bersuara hektometer dan menegur Hong Tong Sam Yeu. Terhadap mereka berdua, dia bungkam dalam segala bahasa. Karena syorang tua Seng Guru pergi, Iekun menjadi kesepian. Ia pun tidak berani lancang turun tangan mengganggu pula orang di dalam kereta itu. Tidak lama, dari aran depan datang siuran angin dingin, dan langit mulai guram. Selaka, tentu bakal turun hujan katanya di dalam hati. Angin bertambah keras dan langit mulai gelap. Pasti akan turun hujan besar. Kalau mereka singgah, tentu aku mesti singgah bersama. Tidak-tidak dapat aku bertemu dengan mereka itu. Maka ia lantas lari ke arah pepohonan lebat. Atau di lain saat, dari situ muncul seorang dengan romen dan dandanan sebagai Cip Chee Piao Sim Yeu. Selagi langit gelap hujan mulai turun. Untuk tidak kebasahan, Iekun lari keras dengan ilmu lenghong hietou menyeberangkan udara. Setelah Satuli, ia melihat sebuah tembok merah di depannya di sebelah kanannya. Sebuah lembah. Itulah sebuah kuil. Ia lari ke sana. Ketika ia sampai di depan kuil itu, bajunya sudah demat. Pintu pekarangan kuil terkunci, tetapi gemboknya berlobang di beberapa tempat. Itulah bukti kuil itu kosong dan sudah rusak. Kalau kuil kosong, kenapa pintunya di kuncinya pikir Iekun heran? Ia molos di satu lubang. Di dalam terlihat sebuah pekarangan luas tetapi kosong. Teranglah kuil itu besar, pintu pekarangan bukan cuma terkunci tetapi juga tergenjel sebuah batu besar berat 300 kati mungkin. Meski ia heran, Iekun tidak pikirkan itu. Ia pergi ke Toatian, pendopo besar. Di sana di lantai ia melihat tapak kaki basah dari beberapa orang. Mungkin mereka juga mau pergi ke Tyson, pikirnya mestinya mereka menunggang kuda. Mana kuda mereka itu? Iekun bertindak, mengikuti pelbagai tapak kaki itu. Mendadak ia berhentilah bercuriga. Pikirnya, mungkin mereka tahu aku datang kemari, maka ia batal masuk terus. Sebaliknya, ia lari keluar. Ia mencari genting yang rendah, untuk ia naik ke atasnya. Hujan turun besar sekali, suaranya sangat berisik. Di belakang Toatian ada sebuah pekarangan terbuka, di situ tertambar 7 atau 8 ekor kuda. Ia pun mengenali kereta yang diiring Hong Tong Sem Ye Ulam maju terus melewati dua buah undakan. Di sini barulah ia lompat turun. Maka ia mendapat sebuah kamar pendeta. Oh, anakkah sudah sampai tiba-tiba terdengar suara menyapa. Iekun tertawa dingin. Kau siapa ia tanya? Hektometer demikian suara di dalam. Tak ada jawaban lainnya. Kau siapa Iekun mengulangi pertanyaannya, keras. Merdadak daun jendela bersuara nyaring. Itulah suara pecahnya kertas jendela. Dari sebelah dalam muncul ujungnya sebatang joran. Tiba-tiba saja Iekun menjadi girang sekali. Teng Hei Hiein serunya. Lekas masuk demikian terdengar pula suara di dalam itu. Dengan hati legat, Iekun memasuki ruang. Segera ia melihat Teng Hei Hiein lagi duduk sambil menggelgoti buli-buli arak. Lolos topengmu. Di sana itu mereka lagi saling menerka kata nelayan. Aku tahu siu bercelaka aku, kira kau pun sudah habis. Siapa tahu kau bertemu dengan Leong. Haha. Berapa banyak sudah kau mewariskan kepandainya. Iekun tahu nelayan jago itu sangat polos dan sederhana. Tanpa malu-malu, ia menjawab, baru lima bagian ia pun tertawa. Cukup. Cukup kata si nelayan. Aku giam pocu, aku menyangka kau baru dapat tiga bagian. Ia bersenyum lantas ia menambahkan, mari. Mari kita lihat, mereka itu lagi mempertunjukkan sandiwara apa. Berkata begitu, Teng Hei Hiein menggendol tempat araknya, ia cekal jorannya, terus ia lompat keluar dari jendela. Tanpa ayah lagi, Iekun lompat menyusul. Mereka pergi ke Pendopol. Di sana segera terdengar suara berisik. Ketua dan Tia Chiang Pang mengadakan rapat besar di Taisan ini, dia tentu mengandung suatu maksud, kata seorang, ditoh menggunai Cai Hun Giok Tiap sebagai umpan. Kabarnya pihak Siaulini Pei bakal mengirim orang-orangnya yang lihai, kata seorang lain Siaulini Pei hendak merampas pulang pasukannya itu.